Saat Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939 Dinasti Ottoman telah runtuh Turki berubah jadi Republik yang dipimpin oleh Presiden Selama Perang Dunia Kedua berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 Turki menjaga netralitas Pertanyaannya, apa alasan Turki tetap netral? Pada tahun 1938 pasukan Turki hanya memiliki 174.000 persen 20.000 perwira, 1 brigade lapis baja, dan 3 brigade kavaleri Ironisnya persenjataan mereka mayoritas sudah tua Dan Februari 1940 dilaporkan Turki meminta pasokan senapan dari Inggris 150.000 pucuk karena mereka sedang kekurangan senjata Dari segi angkatan udara, Turki memiliki 131 unit pesawat Yang setengahnya sudah modern Mereka juga memiliki 300 orang pilot terlatih Yang melakukan latihan di Inggris Parahnya adalah angkatan lautnya Mereka hanya memiliki 4 kapal destroyer tua 4 sampai 6 kapal selam tua Dan 2 heavy cruiser tua 1 unit battle cruiser Dan beberapa kapal-kapal tua lainnya Saat pecahnya perang dunia, kedua presiden Turki saat itu adalah Ismet Inonu Dia mendoktrin rakyatnya untuk damai di rumah, damai di dunia Doktrin itu berasal dari pesan Mustafa Kamal Atatuk yang sudah mati pada tahun 1938 Ismet Inonu mendapatkan banyak tekanan dari blok eksis dan sekutu untuk berpihak Jerman mengirim Franz von Papen ke Ankara dan sekutu membujuk melewati PM Winston Churchill Yang diam-diam bertemu Inonu di gerbong kereta dekat Adana pada tanggal 30 Januari 1943 Diketahui Turki sebenarnya memiliki hubungan baik dengan Jerman maupun Inggris Pada 18 Juni 1941, Jerman dan Turki menyepakati perjanjian persahabatan Dan selain itu, dari segi militer, Turki lebih dekat dengan Inggris Namun, Ismet Inonu tetap bersikukuh tak mau perang Pilihan ini mendapat banyak kritikan Karena bangsa Turki dibuli habis-habisan menjadi bangsa penakut tanpa raja keturunan Ottoman Namun, Presiden Inonu saat itu lebih fokus memodernisasi industri, ekonomi hingga infrastruktur Alasan ini juga kenapa militer mereka agak terbengkalai Tapi hasilnya produk-produk teknologi asal Turki mampu berjaya di Eropa Afrika Timur sampai Timur Tengah Pelan tapi pasti bangsa Turki bangkit menuju ke puncak kejayaannya lagi Pada Agustus 1944, saat pasukan Uni Soviet memasuki Bulgaria Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Jerman Dan 23 Februari 1945, mereka deklarasi perang terhadap Jerman dan Jepang Tak lama karena Jerman waktu itu sudah melemah dan begitu juga Jepang Presiden Inonu saat itu yang berhasil melakukan diplomasi baik kesekutu maupun eksis Sehingga Turki tidak diinvasi oleh kedua belah pihak dan berhasil menjaga netralitasnya Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy!